Halo teman-teman, balik lagi di channel gue, kali ini gue melakukan perjalanan seperti biasa, turing-turing lagi, ya gak bosan-bosannya turing terus guys So, kali ini gue mau melakukan turing series lagi ke Jawa Tengah, kali ini tujuan awalnya gue mau melakukan perjalanan ke Pekalungan, Pagilaran, dan Diem So, di perjalanan kali ini gue juga gak sendiri, gue ditemani bareng Om Derajat dan teman-teman namanya Ya, karena di perjalanan kali ini ada acara diwen komunitas CB15VX Adventure Indonesia So, gimana perjalanannya, yuk kita intro dulu Oke teman-teman Sekarang gue udah mau nyampe di Tikum Mana ya Alfa Midi ini kali ya Nah, ternyata teman-teman CB15VX Adventure Indonesia chapter Jaboditabek Sudah kumpul ya guys Dan gue sedikit lambat Tapi memang sebenarnya gue gak ikut dalam rombongan ini Karena gue menunggu teman gue dari sepatan Tangerang yang kebetulan kesiangan Dan yaudah, jadi kebetulan gue gak ikut rombongan ini Gue sedikit telat untuk ikut briefing, tapi it's okay Dan gue minta maaf untuk teman-teman dari chapter Jaboditabek Gue gak bisa ikut jalan bareng Karena memang gue mau bareng nunggu teman gue ini Om Derajat Oke teman-teman Sekarang udah di Tikum Di Alfa Midi Super Sekarang Gue mau lanjut perjalanan Gue udah bareng Om Derajat Sekarang mau lanjut ke Cerebon Jadi teman-teman Jaboditabek tadi udah berangkat Dan gue Motosin untuk nunggu yang 6 derajat Jadi Gue belakangan Gak beda jaraknya gak begitu jauh tadi Sekitar 15-20 menit lah Dan ya Sekarang kita mau nyari tempat ngopi dulu guys Biar nyantuy Ya kan Nyantuy dulu kita Kita jalan santuy aja Walaupun gak bareng grup Nanti kita ketemu di Tikum selanjutnya guys Di Cerebon Oke teman-teman Gue habis istirahat Ngopi sebentar Biar gak terlalu ngantuk Sekarang lanjut lagi Oke Kita gas sampai Cerebon Soalnya si Om Derajat Ngantuk katanya Oke teman-teman Sekarang udah di Teluk Jampe ya Kayaknya Mekar Bukan ya Jalan Mekarsari ya Gue lupa ada ini dimana Ya pokoknya udah mau jalan ke Cikampek Masih jauh perjalanan kita guys Sedikit cerita ya guys Jadi Acara ini tuh Sifatnya tuh Nasional ya guys Acara anniversary Sekaligus Jambore juga Jadi Segala penjuru Wilayah di Indonesia Member-member Di Indonesia ini Pada datang guys Jadi ini akan Lebih rame lagi Daripada acara Komdarnas Yang kemarin Yang episode sebelumnya Yang video gue sebelumnya Yang gue bikin tuh Acara Komdarnas guys Dan ini Adalah acara Jambore Nasionalnya Acara anniversary-nya Akan lebih rame lagi Dan Kemarin juga sempet-sempet Ada info juga Ada riders juga Dari Malaysia Yang ikut Join Gokil banget sih nanti Bakalan rame banget gitu guys Dan Dan eventnya Juga Banyak Door prize-nya Banyak Kegiatan acaranya guys Bokalan seru nanti So makannya Kita ikutin aja ya Video di episode kali ini Karena Kemungkinan gue akan bikin Dua episode di Video kali ini guys Karena Ya hari pertama Dan hari kedua Di besok Tapi Gue kemungkinan Nggak sampai Ngikutin sampai selesai Acara Jambore Nasional ini Karena Gue harus Balik Buru-buru Ke Jakarta lagi Supaya Nggak terlalu Mepet Jadi gue Akan lebih Dulu Baliknya guys Lebih awal Gitu guys So ya Kita lanjut Jalan dulu yuk Oke kita masuk ke Indramayu Wah Makin banyak guys Ini Pengais Coin Dari petani-petani Biasanya Nggak seberapa Sekarang makin banyak Kita sudah di Indramayu Oke Jati barang Kita masuk Kabupaten Cirebon Dari petani-petani Nggak dimakan dulu nih Nasi lengko Sama Om Derajat Di daerah apa sih namanya Om Pagongan Pagongan Iya Pagongan Oh Pagongan Awasan Pagongan Sekarang ada di daerah Pagongan guys Makan nasi lengko Legend kata Om Derajat Yang punya daerah nih Lu ngelit lagi ya Ngelit lagi Yup Oke teman-teman Barusan setelah makan Sekarang kita lanjut Ke Brabes Tegal Brabes Pagongan Teman-teman udah pada di Tegal Di Pemalang Udah ada yang nyampe Di Pagongan juga Aman sentosa Kayaknya nggak kena hujan Ini juga hujan juga Sebentar banget Barusan aja hujan Cuman 3 menit hujan Langsung Berhenti lagi Ya Alhamdulillah Buat ngebasahin Tanahnya doang ya kan Jadi kita bisa lanjut Trading lagi Nggak pake jas hujan Oke teman-teman Sekarang ada di SPBU Deket PT Sido Agung Agro Prima Sekarang lagi Mau ngisi bensin Ngisi bensin yang kedua Tadi di Mana ya Gue ngisi Di Cikampek kayaknya ya Ngisi gocat Eh ngisi Cikampek Di Cekarang Karawang Sekarang Ngisi bensin kedua Mau ngisi Cepes Bicana Jadi Pekalongan kan Estimasinya 3 jam lagi Ini sih Cepek Cukup kayaknya Buat sampai besok Cepes Masih mendung-mendung Gimana gitu ya kan Oke mantap jiwa Terima kasih bang Setelah mengisi bensin Kita ira Mencari jalan keluar dari Kota Cirebon Dan menuju Jalur Pantura kembali Setelah kembali Ke jalur Pantura Kita melihat cuaca di depan Sangat lamben Gue gak tau Disana akan hujan Atau enggak ya Karena Suasananya juga Dan Anginnya juga Sudah mulai Gak mengenakkan ya So Gak lama dari Kita keluar dari Kota Cirebon Meluju perbatasan Jalan Tengah Kita akhirnya Kena hujan juga guys Hujan guys Mantap sekali Dari panas Tiba-tiba hujan Cuacanya Emang ekstrim Bukil Tapi situasinya Ini Hujannya udah selesai Jadi tinggal Terima Ampas Becekannya aja nih Padahal di Sebelah kiri Terang banget guys Cuman di depan Masih mendung banget Kayak sampai Pekalongan Ini bakalan hujan Eh bakalan hujan Bakalan Ya Mendung dan hujan gitu loh Kacau 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 Gue belum Pake jas hujan sih Ngeri-ngeri sedap nih Kalo kena ciprat nih Tengah Ngeri-ngeri sedap nih Tengah 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 Kacau Kacau gopro stop recording aduh ternyata hujan hujannya tuh kayak mendadak gitu guys tiba-tiba hujan aja kan nggak lucu Hai gua mengutuskan pakai jas hujan dan alam nerajat nggak pakai gua sih bukan bukan karena hujannya ya karena nyipratnya guys jalanan pantura tuh kalau udah nyipratnya buset kotornya naoju gila guys Hai gua makanya enggak Hai nggak mau ngambil resiko daripada gua kotor ya kan jaket gua kotor sana gua kotor minum pakai jas hujan aja hai 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 ha belum lu tahu hahaha jadi ini jalur alternatif guys mau ke Tegal jalur alternatif jalan baru gua belum pernah sih lewat sini nah kita lagi nyobain nih kayak apa sih jalurnya kayaknya sih mulus banget jalannya nih jadi nggak begitu macet nanti di sampai Tegal padahal mati galugah begitu macet-macet amat ya kayaknya di jalur-jalur buat truk gitu kita lihat aja kayak apa ya kan kalau bagian sana tuh cerah banget guys tapi kalau udah menengok ke kanan kau enggak gelap banget tuh lihat tuh kalau di sana tuh cerah banget karena tuh laut guys hai 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 apa namanya jalur angkruk jalur angkruk apa jalur angkrik tadi ya menuju tegal via jalur angkruk oh iya ini kayak jalur-jalur untuk truk untuk logistik kayaknya ya lo nggak tahu tapi yang ini kenceng banget ya nyata seru juga piumnya banyak apa tanaman apa ya sawah atau tanaman ya sawah deh seru-seru-seru kalau ini jalannya lebih worthnya daripada jalan utama menian lewat sini terus ya Hai walaupun resikonya banyak begini nih banyak truk banyak mobil-mobil logistik lihat aja tuh jalur pembatas eh jalan aja tuh masih mulus banget kuningnya masih baru banget guys pusat anginnya kenceng banget guys wajah ketiup ini tuh set gila 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 ketiup bancai bener-bener gila emang jalur buat banget sih bikini ngeri gila 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 akan metrik men salip-salip di sini ketiup angin we начинаh lanjut selamat menikmati masih ada perbaikan jalurnya ternyata belum sempurna banget masih baru tapi udah ada perbaikan aneh juga ya wah mantap sekali jalurnya gila asik nih kayaknya sering-sering lewat sini deh anjir ada hutan bakau ya kan gila ini bener-bener apa ya kayak wah keren ini sumpah sumpah gue gak nyangka loh di Tegal akan ada kayak gini guys wih mantap ada Tugut kota Tegal wih mantap sekali nih tiba-tiba ketemu kota guys wah keren 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 oh tembusnya disini tuh Tegal jadi cuman apa ya cuman mengalihkan supaya tidak lewat kota guys antisipasi menghindari apa ya jalur-jalur protokol jadi kita lewat jalur rawa-rawa tapi menarik sih lawat situ seger gitu jalur yang gak gak yang gitu-gitu aja jadinya jadi jalur pantura baru kan itu ya kan nemusnya disini gue inget banget tuh jadi kalau mau gak lewat protokol lewat sini guys kalau mau lewat jalur protokol kota di ke kanan gitu ya lumayan lah gue kira mau bakal langsung nyampe berebes gitu hahaha takatnya enggak dan setelah melewati jalur muara di Tegal via jalur angkruk atau jali angkrik ya gue lupa nama jalurnya gue melanjutkan perjalanan lagi menuju ke kemalang dan pekalongan sebelumnya gue habis istirahat kurang lebih suatu jam setengah ya karena hujan juga jadi istirahatnya jadi lama juga sisa perjalanan gue kurang lebih 45 menit sampai satu jam ya guys dari lokasi gue menuju ke pekalongan di hotel gue tempat menginap sebelum gue menuju ke panggaran dan tapi gak disangka-sangka ada jalur yang rusak dan sedang diperbaiki guys dan karena hal tersebut juga perjalanan kita jadi terlambat ya guys harusnya 45 menit sampai satu jam kita mula jadi satu setengah jam guys karena ada perbaikan jalan yang luar biasa panjang dan memakan badan jalur sampai dua jalur guys dan ini membuat kita jadi aduh letih banget gitu karena udah capek dan kebunyur hujan dan sampai malam oke guys sekarang udah sampai di hotel depan hotel sih lebih tepatnya hotel istana sekarang mau makan dulu sampai tadi jam berapa tadi ya jam setengah 6 ya terus langsung hujan sekarang kita mau makan dulu soto soto tauco tetap jadi rencananya malam ini santri-santri aja besok pagi baru berangkat jam berapa ya anaknya om ya besok ya ngikutin anak-anak pinjam 7 jam 8 kali ya ya sekitar segitulah guys pokoknya pokoknya hari ini kita makan-makan kita makan khas pekalongan nih soto tauco oke teman-teman setelah sampai ke hotel dan kita makan malam makanan khas pekalongan soto tauco akhirnya kita istirahat dan kita akan rencananya melanjutkan perjalanan di esok pagi so yaudah segitu aja perjalanan episode kali ini di episode pertama kelilingan Jawa Tengah lagi dan ya gue harap kalian senang dan support gue selalu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe tentunya dan adios salam satu asfal selamat menikmati